Good People, masih tentang berita bahagia tidak kurang dari 2 minggu lagi, David dan Gracia Indri akan melangsungkan pernikahan. Ya, sejauh apa persiapan pernikahan mereka hingga saat ini, simak tayangan berikut ini. Menjelang hari pernikahan, Gracia Indri dan David Noah disibukan dengan kegiatan yang sedang dijalani masing-masing. Untungnya, baik David maupun Gracia, keduanya selalu saling mendukung pekerjaan satu sama lain. Contohnya saja saat wanita kelahiran 14 Januari ini, untuk pertama kalinya menemani sang kekasih yang sedang manggung bersama Noah. Sebisanya sih, maksudnya kalau emang lagi bisa ya berarti nemenin gitu. Cuma memang kalau misalnya gak bisa ya gak dipaksain, cuman memang kebetulan lagi bisa aja. Cuman hari ini kebetulan Gracia juga off. Yaudah, jadi bareng juga sekalian sawameta datang. Tak kurang dari 2 minggu, keduanya akan menuju altar pernikahan. Lalu, bagaimana persiapannya menjelang hari bahagia tersebut? Ini terakhir, nyebar undangan sih. Karena undangannya baru jadi. Kita gak bisa buru-buru sih, maksudnya memilih teman. Maksudnya semua memang teman, tapi kapasitas memang kan kita menikah juga di Bandung. Kita juga melihat teman-teman yang emang benar-benar bisa datang ke Bandung. Jadi emang melihat teman-teman yang diundang benar-benar yang pernah berjasa sama kita dulunya. Terus abis itu juga satu sinetron yang benar-benar pernah ngalamin susah bareng-bareng. Jadi pengen banget kekeluargaan. Pengennya gitu, jadi gak mau salaman terlalu banyak orang. Yang gak maksudnya gini, yang maksudnya kan suka yang kita kurang kenal atau gimana. Pengennya emang, selain emang kapasitas tempatnya juga gak terlalu besar, pengennya bikinnya yang emang kita juga deket banget. Untuk lokasi pernikahannya sendiri, baik David maupun Gracia sepakat untuk mengadakannya di Bandung. Kebetulan emang mencari suasana yang dingin, terus juga bisa melihat view Bandung. David kebetulan gak suka gedung, gak suka yang dikotak-kotakin undangannya gitu. Jadi pengennya emang bisa ngerasain dinginnya Bandung lah. Pengennya yang attach sama kita, yang attach sama kita sih tempatnya saya lebih milih di Bandung. Karena teman-teman banyak di Bandung, terus bisa outdoor yang cuacanya juga dingin. Persiapan secara teknis mungkin hampir mendekati kesempurnaan. Lalu bagaimana dengan kesiapan mental pribadi kalian masing-masing, agar tidak merasa gugup mendekati hari pernikahan? Tanggal 28 itu ada apa? Ulang tahun. Ulang tahun. Siapa ya ulang tahun? Pesta ulang tahun itu. Pesta ulang tahun, ya. Oh gak nikah? Ulang tahun. Kita mau menghibur dirinya gitu. Menghibur dirinya tuh gak mau bilang, ah kayaknya kita nikah gitu. Karena kalau dipikirin perintilannya emang pasti banyak. Banyak gitu ya. Kita mau perfeksionis lah, kita maunya kasihan terbaik buat para teman-teman undangan yang datang. Tapi untuk menghibur dirinya ya masih tetap kerja, ya masih bilangnya mah tanggal 28 ulang tahun. Nah ini momen-momen dan juga masa-masa yang dulu pernah dilewati oleh Dominic Dioce juga ya. Bagaimana perasaannya pada saat itu? Lihat mereka sebentar lagi. Karena di bulan ini ya rencananya mereka akan melangsungkan pernikahan. Tepatnya di tanggal 28 Desember ini ya. Kenapa ya Dev? Setiap kali ada berita tentang pernikahan, perencanaan pernikahan. Aku tuh udah punya feeling kuat bahwa sebentar lagi komentarnya. Gini loh Dom, masalahnya. Dev, partner saya pasti akan nanya. Masalahnya gini Dom, ada quotes yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya guru. Yang guru terbaik adalah pengalaman gitu. Dominic Dioce lebih berpengalaman. Tapi yang pasti gini, apapun yang direncanakan kita doakan segala yang terbaik. Semoga semuanya lancar sampai hari hal. Karena ini kan sudah dua minggu lagi. Pasti lagi berbeda di depan. Dan teman-teman Noh juga sudah bersiap-siap dengan fitting-fitting bajunya mereka ya. Pasti. Sebagai pendamping mengantik. Karena kan nanti begitu sudah masuk altar pernikahan, sudah bukan semoga langgeng lagi, tapi harus langgeng. Itu kan. Oke.